Intro Tutorial Mata Kuliah Arbitrase Mediasi dan Negosiasi Topik ke-9 dari 30 topik Penerapan Mediasi dalam Praktik Disediakan di Global Tutorial Persyaratan Mediator Siapa yang dapat menjadi mediator? Hal ini sangat penting mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa sehingga untuk itu ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan hal itu sangat membantu Tetapi, pengalaman apapun selain pengalamannya sendiri bertindak sebagai mediator memang kurang relevan Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 ditentukan tentang kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu 1. Cakap melakukan tindakan hukum 2. Berumur paling rendah 30 tahun 3. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 Tahun 4 Tidak ada keberatan dari masyarakat setelah diumumkan dalam jangka waktu 1 bulan 5. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan Di samping itu, mediator atau pihak ketiga lainnya harus memenuhi syarat 1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa 2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa 3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak 5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci menjadi sangat penting, krusial karena dalam perma nomor 1 tahun 2008 hal itu tidak diatur Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus non-lingkungan lainnya tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan Dalam praktek, untuk menjadi mediator dalam badan arbitrase pasar modal Indonesia BAPMI, terdapat beberapa persyaratan yang lebih spesifik sebagaimana disebutkan dalam keputusan badan arbitrase pasar modal Indonesia Nomor Kep 05, BAPMI, 11.2002 tentang pedoman benturan kepentingan dan hubungan afiliasi bagi arbiter atau mediator Untuk itu yang perlu Anda perhatikan adalah dalam upaya menciptakan independensi mediator Setiap pihak yang akan ditunjuk sebagai mediator dalam suatu beda pendapat atau sengketa wajib lebih dulu memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap permasalahan yang menjadi sengketa atau beda pendapat Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan kepentingan atau hubungan afiliasi jika yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung memenuhi kriteria sebagai berikut 1. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa 2. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek termasuk 180 hari sesudahnya sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut 3. Memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum Jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator Yang dimaksud dengan sertifikat mediator menurut Pasal 1 Butir 11 Permanomor 1 Tahun 2008 adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak serta kesiapannya untuk memahami secara empati pandangan para pihak Peranan mediator Untuk apa berbagai kemampuan yang dimiliki mediator itu Pada dasarnya dengan bekal kemampuan tersebut, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu Ia mampu untuk mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi Di sini, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar Dalam praktik, beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut 1. Melakukan diagnosis konflik 2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak 3. Menyusun agenda 4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi 5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar 6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak mediator sebenarnya tetap dapat berperan melakukan interaksi para pihak baik secara bersama atau secara individu dan membawa mereka pada liga tahap sebagai berikut 1. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak 2. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak berdasarkan persepsi mereka alas perselisihan lersebul dan kekuatan seria kelemahan masing-masing 3. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengkela Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan saling pengertian harus selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri dan yang lebih penting, mengetahui cara pandang pihak lain Tugas mediator adalah untuk mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka Harap Anda ingat bahwa dalam praktik, terdapat kecenderungan atau kebiasaan pada awal dimulainya proses mediasi bahwa mediator menjelaskan tentang mediasi dan peranan mediator Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan khususnya di awal proses mediasi Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi Mediasi dalam praktik Dalam praktik terdapat aktivitas khusus yang terkait dengan proses mediasi yang bersifat tetap yaitu melakukan pemeriksaan sengketa, menjelaskan proses mediasi kepada para pihak membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan tawar-menawar serta membantu mereka mendefinisikan dan mendraf perjanjian Tahap-tahap dalam proses mediasi yang secara umum, universal, diakui adalah 1. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator Selanjutnya, para pihak dan mediator saling menyetujui pengangkatan itu dan menandatangani perjanjian mediasi yang antara lain menyebutkan berbagai hal sebagai konfidensial dan juga biaya-biaya yang harus ditanggung 2. Kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku 3. Dalam banyak kasus, khususnya di luar negeri, terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh telekonferensi, di mana masalah prosedural disepakati Seringkali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing-masing secara tertulis position papers, sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan 4. Mediasi dapat dilaksanakan dimanapun Setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak dibutuhkan tempat pertemuan yang cukup besar bagi semua peserta untuk duduk bersama dalam satu meja Di samping itu, setiap pihak membutuhkan ruang sendiri yang terpisah yang digunakan sebagai rumah selama berlangsungnya mediasi 5. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama di mana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi Mediator kemudian mengundang para pihak untuk menyampaikan secara garis besar masalah-masalah yang disengketakan membantu para pihak untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan hal-hal yang disengketakan serta menguraikan beberapa cara untuk mengatasinya 6. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak di dalam kamarnya secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi Seringkali mediator menyiapkan kerangka dasar yang memungkinkan para pihak bertemu untuk mencapai kemajuan ke arah penyelesaian akhir Demikian pula, diadakan beberapa pertemuan di antara para penasihat, jika ada Dari para pihak, 7 Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama Hal itu tidak membuat gagalnya mediasi Yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator 8. Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kehususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai Pada dasarnya, mediasi dapat digunakan untuk sejumlah besar perselisihan Mediasi saat ini telah digunakan secara luas dalam perselisihan perdagangan, asuransi, kepemilikan usaha, industri, konstruksi, pembangunan, investasi, masih banyak lagi Kapan suatu perselisihan sudah waktunya diselesaikan dengan mediasi? Untuk beberapa kasus, mediasi sudah siap segera setelah perselisihan timbul dan sebelum para pihak terlibat lebih dalam sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar untuk mengonsolidasikan posisi mereka Tetapi seringkali terjadi mediasi dikatakan belum siap sehingga akhirnya para pihak berselisi sampai pada tahap yang hanya dapat diselesaikan melalui putusan hakim atau arbiter Sebenarnya, di antara kedua titik ekstrim itu terdapat celah untuk mediasi Dalam praktik, ketika litigasi atau arbitrase akan dimulai, bahkan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung pun, mediasi tetap dapat dilaksanakan secara bersamaan Hal yang terpenting adalah kedua belah pihak siap untuk sampai pada sebuah penyelesaian melalui mediasi Dengan syarat mereka harus mampu mengendalikan ambisinya dengan melakukan penilaian yang objektif atas keseluruhan situasi perselisihan Biaya, tentang biaya, perma nomor 1 tahun 2008 membedakan antara 1. Biaya mediasi di pengadilan dengan mediator hakim, dan 2. Biaya mediasi yang diselenggarakan di tempat lain yang disepakati oleh para pihak Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, pasal 20 ayat 3 Demikian pula, penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya, pasal 10 ayat 1 Tetapi, jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan, pasal 10 ayat 4 Dalam praktik, setiap pihak akan membayar berapapun besarnya biaya jika ia memilih untuk menunjuk penasihat profesional bagi mediasi Tidak satu pihak pun dapat membebankan biaya kepada pihak lainnya Demikian pula, biaya mediator dan biaya sewa ruang untuk melaksanakan mediasi pada umumnya telah disetujui di depan untuk ditanggung bersama secara adil di antara para pihak Biaya mediator biasanya bervariasi tergantung pada pengalaman dan background lainnya, yang umumnya sebanding dengan biaya untuk para pengacara Mediator akan selalu menyebutkan biaya di depan dan akan dimasukkan dalam perjanjian mediasi Dalam praktik, terdapat lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang telah menentukan besarnya biaya mediasi yang dilakukan dengan memperhitungkan kompleksitas, tingkat kesulitan dari sengketa, dan nilai tuntutan Misalnya BAPMI melalui Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep 02 BAPMI, 11.2002 Tahun 2002 telah mengatur biaya dan imbalan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang didasarkan pada suatu jumlah tertentu yang akan disepakati oleh para pihak dengan BAPMI Jumlah minimum imbalan pendapat mengikat adalah 75 juta rupiah Yang dimaksud dengan pendapat mengikat adalah suatu pendapat yang diberikan BAPMI sesuai dengan ketentuan beracara BAPMI atas permintaan para pihak mengenai sengketa atau beda pendapat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia Pendapat mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya dan terhadap pendapat mengikat itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan Berakhirnya mediasi Jika suatu mediasi berakhir, hal ini akan membawa konsekuensi bagi para pihak Terdapat beberapa kemungkinan berakhirnya mediasi dengan konsekuensi sebagai berikut 1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul Misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi 2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa 3. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis, oral settlement agreement, sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru 3. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi Hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru Yang sebaiknya dilakukan pada titik di mana pembicaraan sebelumnya ditunda Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak? Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat mereka masuk ke mediasi Hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau terpengaruh sedikitpun Hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan kegagalan mediasi adalah tentang kelanjutan proses tersebut yaitu apakah dilanjutkan ke ARB ITRASE atau ke pengadilan Untuk itu, terdapat dua pilihan yang berbeda sebagai berikut 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jika upaya mediasi tidak dapat dicapai Para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaiannya melalui lembaga ARB ITRASE atau ARB ITRASE ad hoc Lihat Pasal 6 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, batas waktu maksimal 40 hari, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim Di pengadilan negeri yang sedang menangani perkara tersebut Perbedaan di atas perlu dipahami dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa mediasi Yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan Sebagaimana diketahui Perma Nomor 1 Tahun 2008 diterbitkan untuk mengatur prosedur mediasi di pengadilan Sehingga penggunaan mediasi merupakan suatu rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan Jadi setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang kegagalan mediasi Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Demikianlah materi topik ke-9 tutorial mata kuliah arbitrase mediasi dan negosiasi Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax